Tanda infeksi paru-paru yang perlu diwaspadai Tanda infeksi paru-paru penting dikenali untuk mendukung upaya diagnosis dini dan pengobatan sesegera mungkin atas masalah kesehatan ini. Infeksi paru-paru adalah kondisi di mana mikroorganisme penyebab penyakit menyebabkan kerusakan dan peradangan di saluran udara atau jaringan paru-paru. Melansir very well hot, infeksi paru-paru dapat disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, maupun parasit. Dalam beberapa kasus, lebih dari satu jenis mikroorganisme bisa saja bertanggung jawab untuk infeksi paru-paru. Misalnya, bronchitis virus dapat menyebabkan pneumonia bakteri. Infeksi paru-paru bisa ringan atau parah dan dapat menyerang orang-orang dari segala usia. Tapi beberapa infeksi mungkin jauh lebih umum terjadi pada usia tertentu. Berikut adalah tanda infeksi paru-paru yang perlu diwaspadai. Yang pertama, batuk berdahak. Batuk berdahak bisa menjadi tanda infeksi paru-paru yang perlu diwaspadai. Merangkum hal lain, batuk adalah mekanisme alami untuk membantu membersihkan tubuh dari lendir yang dihasilkan dari peradangan saluran pernafasan dan paru-paru. Lendir pada kasus infeksi paru-paru mungkin mengandung darah. Dengan bronchitis atau pneumonia, seseorang mungkin akan mengalami batuk yang menghasilkan lendir kental yang bisa jadi memiliki warna yang berbeda. 2. Nyeri Dada Menusuk Nyeri dada yang disebabkan oleh infeksi paru-paru sering digambarkan sebagai nyeri tajam atau menusuk. Nyeri dada cenderung memburu saat batuk atau bernapas dalam-dalam. Terkadang rasa sakit yang tajam bisa dirasakan di punggung bagian tengah hingga atas. 3. Demam Demam terjadi saat tubuh mencoba melawan infeksi, suhu tubuh normal biasanya sekitar 37 derajat celcius. Jika memiliki infeksi paru-paru bakteri, demam seseorang bisa naik setinggi 40,5 derajat celcius yang berbahaya. Setiap demam tinggi 38,9 derajat celcius bisa menyebabkan banyak kejala lain seperti berkeringat, menggigil, nyari otot, dehidrasi, sakit kepala, dan lemah. Siapa saja harus menemui dokter jika mengalami demam lebih 38,9 derajat celcius atau jika berlangsung lebih dari 3 hari. 4. Badan Pegal-pegal Otot dan punggung mungkin terasa sakit saat seseorang mengalami infeksi paru-paru. Ini disebut sebagai mialgia. Kadang-kadang seseorang dapat mengembangkan peradangan pada otot yang juga dapat menyebabkan nyeri tubuh ketika mengalami infeksi. 5. Hidung Meler Hidung Meler dan gejala flu lainnya seperti bersih yang sering menyertai infeksi paru-paru seperti bronchitis. 6. Sesak Napas Sesak napas berarti seseorang merasa sulit bernapas atau tidak bisa bernapas sepenuhnya. Jika mengalami kesulitan bernapas ini, siapa saja harus segera menemui dokter. 7. Kelelahan Seseorang biasanya akan merasa lasu dan lelah saat tubuh melewat infeksi, istirahat sangat penting selama waktu ini. 8. Mengi Saat mengeluarkan napas, seseorang dengan infeksi paru-paru mungkin akan mendengar suara siluan bernada tinggi yang dikenal sebagai mengi. Mengi adalah akibat dari saluran udara menyempit atau peradangan. 9. Kulit dan Bibir Pucat Ketika seseorang mengalami infeksi paru-paru, bibir atau gogonya bisa jadi tampak agak biru karena tubuh kekurangan oksigen. 10. Suara Berderak atau Berderak di Paru-paru Salah satu tanda infeksi paru-paru lainnya adalah suara berderak di dasar paru-paru. Suara-suara ini dapat didengar oleh dokter dengan menggunakan alat stetoskop. Selamat menikmati. Selamat menikmati.